Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Pagi hari ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat Nikmat yang banyak sekali diantara sekian banyak nikmat yang paling penting Yang harus kita jaga adalah nikmat iman dan islam Nikmat iman dan islam ini akan kita rasakan tidak hanya di dunia Tapi nanti sampai terbarat di atas akhirnya Sampai mati kita masuk surga bersama-sama Ibu itu mengomong Seringkali kita tidak punya dan kita punya punya tiara, punya berlian yang sangat mahal Yang diberikan Allah kepada kita Bukan kita beri, tapi diberi sama Allah Yaitu iman dan islam Karena tidak semua orang yang berakal punya hati Tau ilmu, ilmunya tinggi, bisa baca berat Tau artinya, tapi dia tidak membuka hatinya untuk iman kepada Allah Dia sepit hati untuk menerima islam Maka ketika kita mendapatkan islam dan iman dengan sangat mudah, dengan lapang dada Maka ini adalah nikmat yang luar biasa Yang tidak bisa diberi di mana-mana kecuali Allah yang memberikan Suatu hari Rasulullah s.a.w. duduk terpenuh Menampakkan wajah yang sedih Lalu para sahabat berkandang, ya Rasulullah Mengapa Rasulullah s.a.w. berteri Apa yang membuat Rasulullah s.a.w. berteri Lalu beliau selalu selalu Aku rindu dengan saudara-saudaramu Aku rindu dengan saudara-saudaramu Ya Rasulullah Bagaimana mungkin Engkau rindu dengan saudara-saudaraku Sementara kita Ini saudara-saudaraku Kita semua ini saudaraku Kalau Rasulullah bilang Oh bukan Kamu bukan saudaraku Kamu adalah sahabatku Karena kalian semua Hidup semasa denganku Pernah melihat wajahku Mendengar suamu Kalian semua adalah sahabatku Lalu saudara-saudaraku Siapa ya Rasulullah Saudaraku telah mati Di akhir zaman Di akhir zaman Akan ada sekelompok manusia Mereka tidak pernah Bertemu denganku Mereka tidak pernah Mendengar suamu Mereka tidak pernah Bersemuanku Tidak pernah berjamatan Tapi mereka Beriman dengan Bisa Mereka mencintai Mereka Merlindung Kamu Mereka adalah Umat yang telah Akan menjadi Pemburu surga Sekelompok Yang akan Masuk surga Paling bulan Insya Allah Kita masih Setiap Amin Insya Allah Kita masih di dalam Kita ini Hidup Raman Jegawah punya Bina Rasulullah 14 Kita tidak pernah Melihat wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalamu Kita tidak pernah Mendengar suara beliau Tapi alhamdulillah Allah Membuka hati kita Kalahkan Medan kita Untuk menerima Islam dan Terima Kepada Risalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalamu Ibu Ibu masih Ingat Siapa Nama Taman Yang Sallallahu alaihi wassalamu Sallallahu alaihi wassalamu Sallallahu alaihi wassalamu Albu Torik Albu Torik Ini saudaranya Ibu Da'aminah Setelah Ibu Da'aminah Meninggal Kakeknya Yang bernama Abdul Bukalik Menindah Rasulullah Ketika itu Usia 8 tahun Dibesarkan Oleh pangannya Yang bernama Abu Tolik Abu Tolik Ini seorang pangannya Luar biasa Sayangnya Kepada Rasulullah Rasulullah Malahi wassalamu Beliau Bukan orang Kayak Tapi Jiwa raganya Semuanya Perhatiannya Penuh Kepada Rasulullah Masal Kepunakan Yang paling Sayang Bahkan Beliau Berdagang Bersama Pak Kamu Karena Pak Misyik Maka Beliau Membantu Pak Misyik Dengan Cara Mengembalakan Kambing Supaya Membelajari Dirinya Tapi Subhanallah Ketika Abu Talib memenenggai Itu Abu Talib digampingi oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang masih kafir Yang masih jahiliah Yang masih mengakurkan lazar utah dan mana Mereka masih menitah pakoh berharga itu Maka ketika Rasulullah bilang Wahai paman ku, ya amin Wahai paman ku, ucapkan la ilaha illallah La ilaha illallah Ketika si paman mau ucapkan kata-kata itu Ini orang-orang buah-ibu sahabatnya bilang Hei Abu Talib, kamu tidak setia dengan agama nenekmu yang kira Abu Talib melihat sahabatnya dengan wajahmu Baru sederhana yang bilang Abu Talib, engkau ikan janji Engkau orang berpaman di atap-atapamu Apakah akan kini yang akan Abu Talib, kanan-kirinya mengejak kepada rusukmu Rasulullah bilang Wahai paman ku, la ilaha illallah Rasulullah mempertimbangannya berada di ujung usia Ajarannya sudah di atap-atapamu Sampai suhanallah Sampai akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan Belum memucapkan la ilaha illallah Belum bersahabat Belum meninggal dalam keadaan masih bersih Rasulullah menangis terseduh-seduh Air matanya tumpahkan lampangan yang paling disayanginya Yang paling menyayangi beliau meninggal dalam keadaan beliau Pada beliau mengikuti perjuangan Rasulullah Rasulullah Maka dalam satu ayat Allah berkhidmat Inna kala tahdiman ahbaqtah Walakin Allah yang berkhidmat Rasulullah Sesungguhnya engkau, ya Rasulullah Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintuin sekali Tapi Allah yang maham memberikan hidayahmu Suratah Rasulullah Terima kasih Itu mahannya hidayahmu Jadi hidayah itu benar-benar Hidayah dari Allah Untuk orang yang dipilihnya Insya Allah kita termasuk orang yang dipilih Kita gak pernah ketemu Rasulullah Gak pernah melihat wajah beliau Tapi kita akan tidak ada yang melihat Alhamdulillah Hari ini kita akan berbicara tentang Filosofi Laban Labah itu apa itu? Alhamdulillah 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 Lebah itu Salah satu hewan yang penuh manfaat Kebermanfaatannya luar biasa Bahkan Bahkan lebah ini Diabadikan namanya Dalam salah satu surat Alhamdulillah Yaitu surat Anahal Lebah termasuk hewan yang istimewa Termasuk juga semut Semut itu bahasa orangnya Nama dalam surat Anahal Itu kisahnya semut Yang akan bertemu dengan kepalanya Nabi Lebah itu hewan yang luar biasa Manfaatnya Yang sangat bermanfaat Dan dia punya sifat-sifat mulia Bahkan ibu Kalau kita Perhatikan Hewan yang dicintakan kamu itu Tidak hanya lebah yang istimewa Contohnya Ibu kenal dengan saki ya ibu Saki itu makannya apa? Rumput Rumput bangannya apa? Hijau Tapi kenapa susu saki kok putih? Saki itu makannya rumput Rumput itu makannya hijau Tapi kenapa kita bisa memakai Susu saki yang putih Bersih Seger Rezat Dan manfaatnya luar biasa Allah yang telah menciptakan Pencernaan sapi itu istimewa Jadi yang dimakan rumput Tapi Allah bisa memilih Mana yang jadi ayat kencingnya sapi Mana yang jadi kotorannya sapi Dan mana yang menjadi susu sapi Yang dinikmati oleh manusia Akhirnya kita bisa menikmati Susu sapi yang putih Bersih Untuk kesehatan Bahkan anak-anak kita Ibu yang sibuk bekerja Yang akhirnya susunya itu Dakuah ke acara BIP Susukan ke anaknya Akhirnya anaknya nyusu kepada Sapi Nyusunya sama sapi Jadi kalau dipanggang salat Ayu nak salat bunyi Ayu naji dulu Ayu jangan jauh naji Sinauset 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 Berjalan nyaman Sinauset 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 Bahkan dalam perut punka itu Ada kantor air Yang bisa menyimpan air Untuk kebutuhan punka Selama satu bulan Jadi dia jalan terus Tak minum Selama kantor air itu Masih ada airnya Dia gak haus Begitu kantor air itu habis Dia haus Maka dia akan minum Satu sumut Dita hidup Dihabiskan Setelah itu Dia akan jalankan Untuk waktu yang lama Itu omkah Dan omkah itu Kalau kita perhatikan Mata omkah itu Nge-depe bawa-bawa Terlapis-lapis Bulung matanya panjang Dan terlapis-lapis Kenapa begitu? Karena omkah itu Disiapkan omkah untuk hidup Dipakai konsen Yang perlu dengan Debu Ketika akan serbiyuk Debu itu akan Akan menghampiri mata otak Maka otak akan Mengutupkan matanya Bulung mata ini Akan menjaga matanya Dari debu Subhanallah Allah maha sempurna Dalam menciptakan makhluk Dari Rokbana maha Malam na Dada Dada Subhan Maka 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 Dari Maka Silahkan Maka 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 Adanya Dari Menciptakan Hidu ada yang sia-sia. Ibu bilang nyamuk itu lebih kata mengumpulkan. Kata itu lebih kata, ibu. Kok ada nyamuk? Biasanya kan kita musuhkan nyamuk. Memang, sepintas nyamuk itu seperti yang lebih kata. Tapi dalam bidang ekonomi, nyamuk itu memberikan data ekonomi yang luar biasa. Adanya nyamuk, maka ada bentuk. Ada apa lagi, bro? Gitu. Ada. Jadi macam-macam obatnya kan gara-gara ga nyamuk. Maka, abel obatnya dibuka. Ketika abelnya dibuka, banyak pekerja yang masuk ke situ. Mereka hidup dari obat nyamuk ini. Gara-gara Allah menciptakan, dia mengumpulkan obat. Ini kan dia mengumpulkan juga. Jadi, tidak ada yang sia-sia. Bahkan mikroba, minatang yang sangat kecil pun itu ada manfaatnya. Dan bisa memulai. Jadi, subhanallah. Kita ga boleh bilang, ini perlukan. Tidak ada yang perlukan. Semuanya berpartaan untuk manusia. Rabbana, mahalat, pahala, dan badila, subhanallah wakilana ada laman. Maha suci. Supaya Allah, tidak ada yang sia-sia dan percobaan. Ibn Khayyur. Tikus itu merugikan apa-apa? Ketika itu merugikan yang biang. Tapi, tikus ini jasat yang besar untuk tubuh yang terutama. Kan, kalau yang bapak, mereka tikus. Tikus putih ya, untuk percobaan. Ketika itu tidak mungkin karena kita belum sama-sama. Akal kita terbatas. Tapi, semua yang kita katakan Allah, selalu ada manfaatnya. Ibu Ibrahim mengomong. Tadi soal lebah. Lebah itu hewan yang manfaatnya luar biasa. Yang pertama, hendaknya sifat seorang mu'min itu seperti lebah. Karena lebah itu sifat yang pertama, dia tidak makan sesuatu kecuali yang bersih. Lebah tidak mau di tempat yang kotor. Lebah selalu di tempat yang harum, bersih, bunga-bungaannya mengeluarkan aroma wami. Lebah itu menghisap madu bunga. Yang dihisap yang baik-baik. sekeret dia tidak makan. Dengan dia menghisap madu, maka putih dan benang sali akan bertemu. Ketika benang sali dan putih bertemu, akan menjadikan pembuahan. Maka bunga menjadi bakal buah. Maka bunga, bunga itu dan kita yang menikmati. Ya, kita bisa menikmati mangal, apel, kemudian bir, sirsan, semuanya jeruk. Semuanya dari perbuatan lebah ini yang memhasilkan, mempertemukan benang sali dan buah. Lebah tidak mau makan yang kotor-kotor. Kalau beda dengan lalat, kalau lalat pikirannya santah. Pikirannya kotor, makanya dia selalu ketemunya dengan santah. Tapi kalau lebah, pikirannya bunga yang baru, maka dia ketentu dengan bunga yang sama dengan kita ibu. Kalau pikiran kita kotor, ketemunya yang kotor. Kalau kita pikirannya bersih, ketemunya yang bersih. Makanya berpikir positif. Jangan berpikir dengan batu. Kita melihat orang yang cerahkan ini, cerahkan ini, cerahkan ini, cerahkan ini, cerahkan ini, cerahkan ini. Bisa jadi, dia cerahkan untuk anaknya, tapi untuk kita, kita tidak cerahkan ini. Bisa jadi, cerahkan itu, tidak manfaat ini. Bisa jadi, keragia akan menjadi orang yang pandai, bercerahan dan sebagainya. Oke. nilai orang dari sisi positifnya. Ibu-ibu yang menolong, berarti lebah itu yang dimakan yang baik-baik. Berarti orang yang berlima, yang dimakan itu yang halala, tayyibat mubarak. Yang subhan tinggalkan. Apalagi yang haram. Yang dimakan yang halala, tayyibat mubarak. Termasuk dari zatnya, termasuk dari asbatnya. Ada kalanya, air ini, haram. Tapi, belinya dengan uang korupsi. Dengan uang hasil jundi. Dengan ikut-ikut. Maka ini menjadi haram, karena dibeli dengan uang yang halal. Asbarnya yang haram. Makanya ibu-ibu, seorang ibu yang baik itu, kalau terima uang dari suami, enggak biasa tanyakan. Masih ini uang dari mana? Ini halal, halal bud, karena aku dapat hadiah dari ini, atau komisi dari ini. Kalau halal disekian, tapi kalau ini korupsi, aku enggak tahu. Karena uang yang tidak halal itu, akan menjadi darah daging yang halal. Darah daging yang halal, yang berhak menghadiskan adalah pemindahan. Halal bud, ini adalah. Hasil korupsi itu tidak halal. Hasil jubi itu tidak halal. Uang itu tidak halal. Uang itu tidak halal. Tipu-tipu itu tidak halal. Apalagi sekarang, kalau ada orang, mau utang, tapi tidak bayar, maka bisa jadi uangnya enggak berkat, karena dia dirasani oleh yang utang. Kan itu masih menguang. Atau mungkin ada darah, kredit 10 kali, 1, 2, 3 rencan, keempat sampai 10-nya macet, ditampilkan. Itu berarti kan, berarti dia enggak menerpati janji keamanan. Bisa jadi ketiga keamanan dia itu akan membuat miskin yang kita inginkan. Alhamdulillah. Itu yang penting. Lebah sukanya yang baik, yang harus, maka kita suka yang halal-hal, terlibat. Yang kedua, Lebah itu yang dikembangkan baik. Fi butu nihib, syaradum kalifun alwa. Di dalam perut lebah itu, ada madu yang berwarna mati. Yang warnanya bermacam-macam. Fi hi shifa ul hinnas. Ini ada dalam sirat Anakhal, ayat 65. Ayat 65. Ayat 65 sampai ayat 70 itu tentang penciptaan Allah, untuk masuk di sini lebah. Lebah itu ayat 69. Lebah itu disuruh sama Allah untuk menyerang bunga-bunga dari berbagai macam tumbuhan. Maka selatang itu akan menjadi madu, makanya itu bilang, Oh ini ada madu-rang utara, madu-kelengke, betul ya? Karena yang disuruh itu bermacam-macam tumbuhan yang berbeda. Ini madu-rang utara, rasanya berbeda. Dibu-kelengke, kalau lebah bisa mengeluarkan yang manfaat, yang baik, Ya kita orang punggungi juga harus seperti itu. Yang dikeluarkan dari seorang punggungi itu yang baik. Kalau dia bersedekat dengan harta yang halal. Kalau dia berucap dengan ucapan yang baik. Wakululina si pusna. Katakan kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Wakululina si pusna. Ibu-ibu yang mengomong. Kata-kata yang baik itu menjadi indikator keimanan seseorang. Rasulullah seseorang itu mengukur iman seseorang dari kata-kata. Dari ucapan. Makululina si pusna. Makululina si pusna. Makululina si pusna. Makululina si pusna. Barang si pusna. Barang si pusna berkhidmat kepada Allah. Dan hari akhir. Maka tidaklah dia berkata yang baik. Atau dia. Faryakul khairan awal khasir. Kalau dia tak bisa bicara baik. Lebih baik dia. Ibu-ibu yang mengomong. Kadang-kadang ada orang yang sholatnya oke. Puasanya oke. Tapi belum bisa menjaga lisanya. Lisanya hasar. Cacimaki. Fitna. Malimah. Hasar. Itu berarti sholatnya belum sempurna. Karena sholat yang sempurna itu Inna selatakan hamadir fahsyai wa remukam. Sesungguhnya salah seseorang itu Bisa mencigah biaya dan berbuatan fahsyai dan Memukam. Ibu-ibu yang mengomong. Kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat. Saya itu kantung dengan ibu-ibu kerja. Luar biasa. Kalau hidup susah. Bisa mengeluarkan. Cuma bertanggungan. Porsi makanan yang rangsang di ibu-ibu. Bukan gini. Kalau Masya Allah Allah. Berarti kan porsinya banyak kan. Itu menu-nya banyak. Yang dikeluarkan juga banyak. Bahkan ibu-ibu ini mau pilih. Mencari orang-orang yang dirancang membutuhkan. Bukan mereka yang datang ke kita. Tapi kitanya yang mendatang ke mereka. Itu berarti kita mengulihkan. Orang yang membutuhkan. Itu luar biasa pahala. Memberi makan kepada orang yang lapa. Itu pahalanya lebih dari pahalanya orang yang membangun kata. Alhamdulillah. Memberi makan kepada orang yang lapa. Pahalanya melebihi. Pahalanya orang yang membangun kata. Jadi memberi makan itu luar biasa. Bahkan orang yang tidak pernah memberi makan kepada orang miskin itu. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.